Namanya Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi Dodo. Dia paling bikin penasaran pada saat Jokowi terpilih menjadi presiden negeri ini yang terkesan dingin. Gibran pernah mengungkapkan, tak tertarik politik sama sekali. Eh, tak taunya muncul sebagai calon wali kota Solo oleh hampir semua partai. Sangat mengagetkan memang. Kala itu banyak yang meragukannya. Ditunjuknya sebagai calon wali kota Solo dari PDIP, dianggap karena ayahnya sebagai presiden yang juga didukung oleh PDIP. Bahkan ketika ia terpilih pun, banyak yang masih meragukan karena faktor bapaknya. Gibran tak peduli apa kata orang, ia selalu bekerja dan bekerja sebaik mungkin. Anehnya warga Kelaten yang mengadu ke Gibran, yang kemudian menjadi viral. Gubernur Ganjar Pranowo pun ikut bertindak menyelesaikan. Bayangkan, ada yang kehilangan helm, mengadu ke Gibran. Ada penipuan, mengadu ke Gibran. Ada jalan rusak, mengadu ke Gibran. Ada penghutan di sekolah, mengadu ke Gibran. Alhasil, banyak pengadu yang tak bisa membedakan wilayah kerja wali kota Solo. Karena daerah Sukoharjo pun dianggapnya masuk wilayah kekuasaan Gibran. Memang tak aneh jika orang sekitar Solo kadang merasa Solo. Atau orang yang jauh dari Solo menganggap Boyolali, Kelaten, Sukoharjo, Karanganyar itu masuk kerajaan Surakarta yang sekarang berubah menjadi Solo. Kemudian disinggah sanai Gibran. Bagaimana kalau ada orang Jawa Barat dan Jawa Timur yang ikut-ikutan mengadu ke Gibran? Gibran ternyata santai saja menghadapi semua itu. Bahkan persoalan yang diadukan diselesaikan dengan baik. Kalaupun bukan di wilayahnya, aduan yang dilayangkan ke Gibran memang kemungkinan akan menjadi viral. Dan pejabat yang seharusnya menyelesaikan akan segera terbirit-birit menyelesaikannya. Suatu ketika, Gibran pernah dimarahi netizen di Twitter. Salah seorang warga net meminta Gibran mengurangi jutek jika ada warga yang salah lapor ke Twitternya. Hal ini berawal akun pribadi Gibran, at Gibran underscore tweet, yang menanggapi laporan salah seorang warga net. Warga net tersebut melaporkan permasalahan yang ada di kawasan Solo baru. Padahal kawasan Solo baru termasuk wilayah Kabupaten Sukoharjo. Udah tau kan kalau Solo baru itu bukan Solo? Jawab Gibran melalui akun tercentang biru miliknya itu. Seperti dilihat detik jateng pada Jumat 4 November 2022 lalu. Warga net pun tak puas atas jawaban Gibran karena dianggap jutek dalam menjawab pertanyaan. Sebagai pejabat publik, Gibran diminta mengarahkan jika ada laporan salah sasaran seperti di atas. Gibran pun segera menjawab nasihat warga net itu. Ya pak, maaf saya salah. Tidak hanya itu, pernikahan Kaesang dan Erina ternyata tidak hanya menuai pujian dan rasa penasaran masyarakat. Ada juga yang berkomentar negatif. Bahkan, seorang warga net membandingkan acara pernikahan Kaesang dan Erina dengan pernikahan Pangeran Charles dan Lady Diana. Warga net tersebut menyoroti soal pengamanan pernikahan tersebut yang menggunakan puluhan ribu pasukan. Kalau pernikahan Pangeran Charles dan Lady Di dijaga 10.800 lebih pasukan Royal Navy di gedung Kerajaan Inggris Raya itu wajar dan pantas. Karena mereka memang anak raja dan ratu yang berdarah biru dan cara itu memang ada hubungannya dengan kerajaan. Kalau anak presiden, pantas enggak? Tulis akun Ed Ananda. Menanggapi kritik tersebut, wali kota Solo sekaligus juru bicara pernikahan Kaesang, Gibran pun mengaku salah. Ya pak, maaf saya salah. Balas Gibran melalui akun Twitternya. Mungkin pengakuan kesalahan ini bisa ditiru oleh pejabat lainnya. Lebih baik cepat mengaku salah tidak harus berdebat karena hanya menimbulkan pertengkaran. Kecuali memang masalah tertentu yang benar-benar harus dijelaskan. Manusia adalah tempatnya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi ketika berbuat kesalahan, cepat mengaku dan meminta maaf. Masyarakat Indonesia umumnya cukup sulit untuk mengakui kesalahan. Apalagi langsung meminta maaf. Jangankan masyarakat biasa. Para pejabat pun sulit mengakui kesalahan. Apalagi meminta maaf. Pada umumnya para pejabat negara yang berbuat kesalahan biasanya tidak mengaku kesalahannya. Apalagi minta maaf. Mereka langsung mengemukakan berbagai alasan kenapa hal tersebut terjadi. Silat lidah pun menjadi keahlian para pejabat dalam membela diri mereka sendiri. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.